Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya, tapi much itu untuk hanya sekedar benda yang tidak jelas jumlahnya, many itu yang sudah jelas banyak bendanya. All out bisa dua-duanya. Makanya orang-orang, ya, dalam percakapan sehari-hari yang tidak formal, itu biasa menggunakan all out. Nah, contoh non-countable nouns, ya, kata-kata atau benda-benda yang tidak dapat dihitung secara pasti. Pertama, ada gula. Dalam satu genggaman, kita nggak bisa hitung berapa jumlah butiran gula atau garam. Nah, makanya dimasuk ke non-countable. Nah, ini harus kalian tahu juga kenapa ketika kalian bertemu dengan contoh-contoh ini, Kalian harus menggunakan much, ya, a little atau a lot. Ya, jadi, misalkan how much sugar do you need, ya, bukan how many sugar, ya, karena ini mas non-countable nouns. Ada sugar, gula, salt, garam, fluid, kecairan, ya, air, sirup, minyak, dan lain sebagainya. Gases, ya, seperti oksigen. Karbon dioksida, karbon monoksida. Kita nggak bisa hitung dalam satu tabung itu oksigennya berapa. Mungkin ada jutaan, bahkan miliaran. Selanjutnya ada kacang-kacangan, ya, atau grains. Seperti kacang hijau, kacang polong, beras. Terusnya ada energi, misalkan energi listrik. Kita nggak bisa hitung berapa energi, ya, terus waktu, ya, how much time. Terusnya uang, ya, uang di sini bukan jumlah uangnya. Terusnya ada rambut, ya, ada rumput, pasir, dan debu. Ya, waktu tadi, time, uang is money. Rambut is hair. Rumput, grass. Pasir itu sand. Dan debu. Itu artinya dust. Nah, ini adalah contoh-contoh. Contoh-contoh non-conservable nouns. Contoh-contohnya untuk dalam sebuah kalimat seperti ini. Nah, yang di kotak berwarna-warna ini merupakan artinya dari atasnya. Kalau much, artinya banyak, ya. Di sini saya contohkan dengan how much money you need to buy this car. Ya, how much, itu berapa banyak. Ya, kenapa pakai how much? Karena bendanya yang ditanyakan itu adalah money. Ya, bukan car. Tapi money, uangnya. Berapa banyak uang, bukan berapa banyak mobil. Ya, kalau mobil nanti kita lanjut ke countable-nya. Ya, karena yang ditanyakan di sini uang, berarti how much money you need to buy this car. Ya, berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk membeli mobil ini. Nah, terus selanjutnya ada a little. Ya, kalau kalian pernah belajar aksen, ya. Bahasa Sunda pun nanti ada aksen-aksen bedanya. Kalau orang dari suku Jawa, ya. Ada yang medok. Ya, ada yang enggak. Nah, mohon maaf. Mungkin suara saya agak aneh di kuping kalian. Ya, a little. Ya, karena saya punya aksen-aksen orang Arizona, jadi ya beginilah. Ya, a little. Ya, a little itu sedikit ya. A little. Put a little salt. Ya, put a little salt to the soup. Ya, put a little salt to the soup. Ya, taruhlah sedikit garam pada soup. Ya, a little ini sedikit. Ya, kecuali kalian nambahin yang bisa dihitung. Misalkan, seperti bakso. Ya, itu tidak akan menggunakan a little. Seperti a few. Ya, a little kakak tidak bisa kita ukur. Ya, berapa putir garam. Hitungannya cuma sejumput dan lain sebagainya. Makanya menggunakan a little. Nah, lanjut. Ya, contoh-contoh lainnya. Ya, sama how much time do we have to finish the test? Ya, berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan test ini? Ya, karena time itu termasuk non-countable, maka harus menggunakan much. Nah, too much artinya terlalu banyak. Ya, contohnya I put too much sugar in your tea. Ya, saya menaruh terlalu banyak gula pada tehmu, dalam tehmu. Ya, ini contoh non-countable nouns. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang countable, atau yang dapat dihitung secara jelas, secara tepat. Nounse itu kata benda. Ya, sini ada buku, apel, ya, book, apple, egg, chair, pencil, house, car, shoe, plate. Ya, dan beberapa lainnya, misalkan seperti a pen, ya, pull pen, terusnya ada pillow. Ya, pillow itu bantal. And a box. And a, apa yang terakhir baju itu, a clothes. Ya, nah ini adalah countable nouns. Lanjut, for example, ya, countable nouns. My sister has many dolls. Ya, ini many, ya, menggunakan many. Kenapa menggunakan many? Karena dolls itu dapat dihitung. Mungkin ada 10, ada 12. Tapi kita nggak tahu spesifiknya. Kita tahu bahwa mainan itu, ya, dolls itu boneka, khususnya, dapat dihitung. My sister has many dolls. Saudara perempunku memiliki banyak boneka. Karena boneka ini nyata bentuknya, tidak seperti garam. Jadi, kita menggunakan many. A few. Ya, ini sedikit atau beberapa. Can you bring a few bananas? Dapatkah kamu membawakan beberapa pisang? Ya. Nah, karena banana-in pisang ini bisa kita hitung juga. Makanya menggunakan a few, bukan a little. Kecuali banananya, pisangnya ini udah jadi bubuk. Banana powder, gitu ya. Nah, kalau sudah jadi bubuk, kita akan ubah jadi little. Tapi, itu untuk lain hari. Nah, terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.